Sepak bola, adalah olahraga yang tak bisa dilepaskan dari kontak fisik antar pemain. Tak jarang terjadi pelanggaran yang berakibat pada hal-hal yang tak diinginkan. Bahkan, dalam beberapa kejadian terdapat insiden yang membuat pemain meregang nyawa, saat tengah bertanding. Berikut adalah daftar pemain sepak bola Indonesia, yang meregang nyawa saat bertanding di atas lapangan hijau. 5. Taufik Ramsyah Taufik Ramsyah adalah pemain dari Tornado FC yang berlaga di Liga 3. Taufik meninggal saat Tornado FC bersuah dengan tim Wahana FC, dalam lanjutan babak 6 besar Liga 3 zona Riau di Stadion Universitas Riau. Kepala Taufik tak sengaja berbenturan dengan kaki pemain Wahana FC pada babak pertama. Akibat insiden itu, Taufik yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit. Taufik akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2021, setelah mengalami koma selama beberapa hari. 4. Eri Irianto Eri Irianto adalah gelandang andalan tim Persebaya pada masanya. Eri Irianto meninggal, setelah Persebaya melakoni pertandingan dengan PSIM Yogyakarta. Pada pertandingan itu, Eri bertabrakan dengan pemain asing PSIM asal Gabon, Samon Ngojinkinga, yang menyebabkan Eri pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya pada malam hari pasca kejadian, Eri Irianto dinyatakan meninggal dunia akibat serangan jantung di rumah sakit Dr. Sutomo. 3. Jumadi Abdi Jumadi Abdi adalah pemain dari tim PKT Bontang. Penyebab meninggalnya Jumadi terjadi saat PKT Bontang sedang berjumpa dengan tim Persela Lamongan. Jumadi Abdi mengalami benturan keras dengan pemain Persela Lamongan, Denny Tarkas. Akibat dari benturan itu, Jumadi mengalami infeksi pada beberapa organ vital dalamnya. Jumadi pun harus meregang nyawa di rumah sakit Pupuk Kaltim pada tanggal 15 Maret tahun 2009, setelah mendapat perawatan intensif selama 8 hari. 2. Akli Virus Akli Virus adalah pria kelahiran Gampong Lada Mutiara Timur, Pidi, pada tanggal 29 Desember tahun 1987. Akli meninggal di rumah sakit pada tanggal 16 Mei tahun 2014, setelah mengalami koma selama 6 hari. Akli meninggal akibat kebocoran kandung kemi, yang disebabkan oleh tendangan kaki yang sangat keras. Akli yang saat itu membela Persiraja Banda Aceh, tak sengaja mendapat tendangan nyasar dari kaki penjaga gawang PSAP Sigli, Agus Rohman, yang akan menyelamatkan gawangnya. Kaki Agus Rohman, tak sengaja mengenai tepat di ulu hati Akli, yang menyebabkan kebocoran kandung kemi. 1. Koirul Huda Tentu masih teringat sosok penjaga gawang hebat Persela Lamongan itu. Sepanjang kariernya, Koirul Huda hanya pernah membela klub berjuluk Laskar Joko Tingkir itu. Koirul Huda mengembuskan nafas terakhirnya, saat bertanding melawan klub Semen Padang. Pada pertandingan itu, Koirul Huda yang hendak mengamankan bola harus bertabrakan dengan rekan satu timnya, Ramon Rodriguez. Akibat dari benturan keras itu, Koirul Huda yang pingsan sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Namun sayang, nyawa Koirul Huda sudah tidak dapat tertolong lagi. Meninggalnya Koirul Huda itu diduga akibat adanya trauma di dada dan kepala, akibat benturan yang terjadi.